Aliansi Aktivis dan Warga Masyarakat siap gelar aksi sweeping matel di wilayah Pandeglang. Global Expo TV Kabupaten Pandeglang Banten, ulah mata elang atau matel, yang diduga kerap menarik paksa motor atau mobil sebagai objek jaminan fidusia, terhadap debitur di tengah jalan menyebabkan keresahan di kalangan masyarakat. Aktivis dan masyarakat Pandeglang siap menggelar aksi unjuk rasa di beberapa lokasi finance di wilayah Kabupaten Pandeglang. Dari penelusuran awak media ada beberapa aliansi aktivis dan masyarakat yang berencana akan menggelar aksi sweeping matel di sepanjang jalur jalan raya Pandeglang Labuan dan Labuan Sumur. Kepada awak media Global Expo TV, Ilham Kamil Koordinator, Aliansi Masyarakat Pandeglang Bersatu, atau AMPB, membenarkan, kalau dirinya bersama para aktivis dan masyarakat berencana akan melakukan aksi unjuk rasa kepada beberapa finance di Pandeglang, yang diduga mengetahui dan terlibat atas perilaku deb kolektor atau matel yang menarik bahkan merampas unit kendaraan baik mobil maupun motor di tengah jalan. Kegiatan matel sudah keterlaluan dan ini merupakan perbuatan melawan hukum, dan ini tidak boleh kita biarkan, karena ulah mereka sudah diluar aturan, tegas ilham kepada media, selasa tanggal 19 April tahun 2022. Dikatakan ilham, untuk gerakan aksi akan digelar pada hari Kamis tanggal 21 April tahun 2022, sesuai surat pemberitahuan aksi ke Polres Pandeglang. Terpisah Ketua Dewan Pimpinan Wilayah, Perpam, Erlan Velani Fazri, mengaku mendukung dan mensupport aksi tersebut, bahkan dia juga akan mengirimkan masa aksi untuk bergabung bersama AMPB, dan para aktivis lainnya. Kami sangat setuju dengan akan digelar aksi ini, karena perilaku matel sudah banyak menyusahkan dan membuat resah masyarakat, ujar Erlan. Hal senada juga disampaikan Doris dari Peleton Pemuda dan Johan Aktivis GANN mengaku akan turut serta dalam aksi itu. Mereka juga meminta pihak kepolisian untuk turun tangan menertibkan lingkungan dari ulah matel. Bila perlu polisi tidak hanya menertibkan, akan tetapi menangkap para pelaku matel yang kerap beraksi di luar batas ketentuan, karena aksi matel itu kadang berlebihan layaknya rampok di siang bolong. Ungkasnya, sahabat-sahabat setia, Global Expo TV semua, yang ada dimanapun Anda berada. Agar jangan sampai lupa, channel YouTube Global Expo TV, supaya update terus, like, komen, share, dan subscribe, agar jangan sampai ketinggalan berita-berita, dan isu-isu terkini, yang ada di Indonesia, tercepat, akurat, tajam, dan terpercaya. Laporan Korwil Global Expo TV Provinsi Banten, Hero, S. dan Tarman Gojin, mengabarkan.